Pesan Bupati saat kukuhkan pengurus Abdesi Halmahera Selatan periode 2023 hingga 2028. Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq berharap kepada seluruh kepala desa, KADES, agar menjadikan Abdesi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Selain itu, ia juga meminta Abdesi harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama menggerakkan perekonomian yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena kehadiran Abdesi di Halmahera Selatan sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat dan daerah, ujarnya saat sambutan di acara pelantikan pengurus DPC Abdesi Halmahera Selatan periode 2023 hingga 2028, Rabu, 22 Juni 2023, malam di lapangan Merdeka Desa Labuha, Kecamatan Bacan. Karena itu, Usman Siddiq mengatakan pembangunan perdesaan harus ditujukan ke peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Sehingga masyarakat desa juga dapat merasakan hasil pembangunan tersebut secara merata, terangnya. Politisi PKB ini berpesan kepada jajaran pengurus Abdesi Halmahera Selatan agar dapat bekerja keras membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas pokok guna mewujudkan status desa maju, mandiri dan sejahtera. Ini penting yang perlu diingat, guna mewujudkan harapan tersebut, seluruh kepala dinas, badan, kantor serta camat yang merupakan pimpinan organisasi Pemda. Agar dapat berkolaborasi bersama Abdesi sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing OPD. Sehingga nantinya dari sinergitas ini akan mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!